Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini saya akan memberikan contoh pemakaian atau tutorial pemakaian SSC dari Kadelmi dengan posisi semi-cited. Nah, posisi semi-cited sendiri itu adalah posisi gendong miring seperti ini, dengan tangan kita tetap menahan bagian punggung atas bayi dan juga pantat bayi. Jadi nanti diposisikannya akan seperti ini di dalam SSC. Buat teman-teman yang masih takut atau masih belum berani gendong M-shape atau gendong dengan posisi upright dengan kakinya membentuk M-shape, teman-teman bisa memposisikan bayi dengan posisi semi-cited seperti ini. Yang penting kita pastikan bahwa poin keamanan atau tiksnya itu tercapai dan bayi teman-teman termasuk bayi yang sehat dan tidak punya kecenderungan hip dysplasia. Untuk posisi ini saya menyarankan agar durasinya tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti ditakutkan bisa berpotensi terhadap DDH atau developmental display of the hip. Jadi kalau menggendong semi-cited ini terlalu lama, dikhawatirkan nanti si sendi pinggulnya itu bisa bergeser dari tempatnya karena tulang di sendi pinggul ini belum terbentuk atau belum berupa tulang keras. Jadi masih ada tulang rawanya, seperti itu. Jadi untuk posisi gendong semi-cited seperti ini boleh dilakukan dengan durasi yang tidak terlalu lama, tapi untuk posisi gendong upright seperti ini, ini tetap merupakan posisi yang paling-paling optimal untuk perkembangan tulang belakang dan juga sendi pinggul bayi. Nah disini saya sudah ada SSC Ultimo, ini yang pakai bahan jackpot, jadi ini mungkin teman-teman sering mendengar WCS SSC Ultimo. Nah gendongannya yang ini, saya buka dulu. Kalau teman-teman beli Ultimo, pasti dalam paketannya kan seperti ini, ada hip seatnya. Untuk pemakaian gendong hadap dalam, itu hip seatnya harus dilepas. Jadi ini hip seatnya bisa dilepas-pasang. Akan saya lepas dulu sebentar. Nah oke, sekarang saya akan setting lebar panel dan tinggi panelnya dulu. Nah ini settingan di panel bawah, ada velcro-nya dan ini tuh bisa digeser-geser. Teman-teman tinggal sesuaikan saja sama lebar bukaan kaki bayinya. Karena ini bayi saya newborn, jadi saya settingnya masih pakai yang settingan terkecil untuk panel bawahnya. Lalu sekarang kita akan ke settingan panel atas. Settingan panel atas ini juga bisa diserut ke yang paling kecil, digeser seperti ini. Nah ini juga tinggal disesuaikan sama tinggi bayinya. Nah ini juga akan saya setting ke yang paling kecil. Karena bayi saya masih usia sekarang tuh 1 bulan 28 hari. Oke, jadi panel bawah saya setting paling kecil. Tinggi panel juga saya setting paling kecil. Setelah itu saya akan posisikan si waist belt ini ada di pinggang. Boleh juga di atas pinggang. Tergantung teman-teman nyamanya di sebelah mana. Lalu saya akan pasang. Bakalan sampai bunyi klik. Terus saya tarik buat mengencangkan. Karena ini masih longgar. Jadi saya akan kencangin dulu. Tarik kanan-kiri. Biar si buckle ini tetap di tengah. Jadinya kita lebih nyaman menggendongnya. Karena ini posisi semi-seated. Saya akan coba posisikan si waist belt agak ke atas sedikit. Saya kencangkan lagi. Untuk seberapa kencangnya itu akan tergantung masing-masing kenyamanan teman-teman. Yang penting posisi waist beltnya lurus. Gak menukik seperti ini. Jadi kalau di longgar ini kan. Nah kan begini. Ini menukik. Jadi jangan sampai waist beltnya menukik. Karena nanti bisa bikin gak nyaman juga dalam menggendong. Jadi waist beltnya lurus. Saya posisikan di atas. Lalu sekarang kita akan setting di bagian shoulder-nya. Saya lepas dulu buckle di shoulder-nya. Dua-duanya. Nah lalu saya kendorkan. Dua-duanya juga. Sekarang shoulder pad yang sebelah kanan. Buckle shoulder strap yang sebelah kanan ini. Saya akan gabungkan dengan buckle yang di sebelah kiri. Karena tumpuan saya bahu kanan. Maka nanti si shoulder pad ini yang satu. Buat tumpuan bahunya. Saya pakai tumpuan bahu kanan. Kalau teman-teman tumpuan bahu kiri. Berarti teman-teman shoulder pad yang sebelah kiri. Digabung dengan buckle yang sebelah kanan. Oke ini sudah terpasang. Saya akan kalungkan dulu. Seperti ini. Nah ini tuh hampir sama kayak kalau kita mau hip kiri. Hanya saja posisinya. Hanya saja posisi bayinya. Kita posisikan secara semi-sitid. Nah kalau udah. Ini nanti kantong untuk masukin bayinya. Sekarang saya akan ambil bayinya dulu untuk masuk ke dalam gendongan. Nah sekarang kita akan masukkan bayi ke dalam kantong gendongan yang dalam sini. Jadi saya langsung posisikan bayinya semi-sitid. Tangannya pinjam sebentar saya. Nah seperti ini. Kakinya tetap terlihat. Terus ketika kita sudah posisikan seperti ini. Pegang lahir bayi. Kita akan kencangin si. Shouldernya. Kita kencangin strapnya. Kalau sudah erat. Nah tinggal satu shoulder lagi. Satu shoulder pad lagi. Kita akan bawa ke punggung. Bawa ke punggung. Lalu kita satukan buckle-nya. Habis itu bisa dikencangkan. Seberapa mengencangannya. Tergantung teman-teman. Yang penting. Teman-teman ngerasanya nggak kesesekan bayinya. Teman-teman juga ngerasa nggak kesesekan. Dan nggak terlalu longgar juga. Sehingga gampang loose. Kalau kita posisikan bayi semisitet seperti ini. Tangan kita yang satu harus menahan punggung atas bayi. Karena kalau tidak ditahan. Nanti kepala bayi bisa jatuh. Seperti ini. Posisi kakinya. Tetap bisa bergerak bebas. Dan ini posisi tangannya. Nah oke. Dengan posisi ini juga. Teman-teman bisa. Menyusui. Di dalam gendongan. Kalau untuk bayi newborn. Yang belum tegak kepalanya. Tapi kalau untuk bayi yang memang sudah tegak. Kepalanya sudah tidak oleng lagi. Mungkin sekitar 4 bulan ke atas. Teman-teman bisa menyusui dalam gendongan. Dengan posisi upright. Nah untuk melepas bayi dari gendongan. Dengan posisi seperti ini. Kita tinggal lepaskan. Buckle yang. Sebelah sini. Lalu. Kita lepaskan juga buckle yang di. Belakang ketiak. Dan bayi sudah. Terlepas dari gendongan. Yuk. Nah itu tadi. Tutorial pemakaian SSC Ultimo. Dengan posisi semi-seated. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.